Pemirsa kabar kurang menyenangkan datang dari komedian Bopak Castello. Bopak saat ini menjalani hidupnya hanya dengan satu paru-paru saja. Namun Bopak harus terus bersemangat menjalani hidup demi keluarga tercinta. Bopak didiagnosa mengalami gangguan di paru-paru. Untuk menunjang kesehatannya, ia harus rutin menjalani pengobatan. Benarkah karena hanya punya satu paru-paru, Bopak tak bisa lagi berkegiatan banyak? Ya, awal mulanya kan memang kondisi tahun-tahun lalu itu kan memang kurang sehat. Bopak juga kan dulu itu kan anti banget kalau cek ke dokter. Nah pas kita, apa sih, awal mulai kontrak untuk kerjaan di salah satu senetron di salah satu stasiun TV. Nah sempat kita muntah darah, langsung ke rumah sakit. Itu posisi masih muntah darah. Wah kacau nih kita bilang nih. Cuman dokter bilang, nah Pak Bopak sekarang paru di sebelah kanan udah sehat, udah tidak ada lagi virus atau kuman yang lain gitu kan memang yang terpenting kan itu. Kini Bopak sudah membatasi dirinya untuk tidak beraktifitas syuting yang berat. Benarkah Bopak justru malah dimarahi Dewi sang istri di lantaran mengalami sakit parah? Kita konsumsi obat tuh ada terus banyak. Ya, Mai? Cuman kalau sekarang kita udah gak minum obat lagi. Malah Bopak lebih cenderung kita minum herbal. Demen kalau misalnya Dewi nelfon misalnya gitu. Pak minum obat ini kita ikutin gitu. Pokoknya berbawa herbal gitu. Misalnya ada teman Pak, ada misalnya black garlic. Wah beli, minum. Udah gak ada yang takutnya kayak gitu. Tapi memang efeknya bagus gitu. Kita harus tetap semangat. Apalagi sekarang yang bikin semangat lagi kita ini kan ada sahabat yang udah kita anggap panutan gitu. Bapak Profesor Delami. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.